Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula Anakku Mira Hari ini kita akan review dan kasih tau pengalaman kita tentang Something's Calm Down Series Set Jadi kita udah punya satu set nih di sini The whole collection kita udah punya cleanser, toner, moisturizer, dan serumnya So kita udah pake ini beberapa minggu, jadi ini before after foto kita pake calm down series beberapa minggu, untuk aku kalian bisa lihat kemerah-merahan in my breakouts tuh mengurang banget ya, jadi a lot more calm down and less irritated. Kalo buat aku sebenernya pas mulai aku pake itu aku ga begitu ada problem skin, tapi mungkin sedikit dry ya, mungkin kulit kusam gitu, so it sebenernya pake ini rutin setiap hari it just brings the moisture back onto my face, tapi netral aja ya it just keeps it healthy and not too much, not too little so we'll just go ahead and tell you guys pengalaman kita before after semua itu so buat kalian yang penasaran keep on watching Jadi, Something's Newest Series ini series skincare mereka yang terbaru, yaitu calm down series dan ini udah complete ya, aku inget dulu mereka sebenernya come out with the toner dulu kayak satu-satu, tapi now we have the full collection ya ini complete skincare dari face wash, toner, serum dan moisturizer complete. So kita bakal mulai with face wash, first step of our skin care routine, kita bakal pake, mereka punya calm down skin pair bubble cleanser. Kita sebenernya udah pake semua ini untuk beberapa minggu ya, dan nanti we'll tell you the result, terus sekarang kita akan demo, demonstration using the products and what we think of each product yang detail. Ya, jadi langsung aja with the face wash, ini tipe face washnya tuh yang foamy texture jadi sangat-sangat lightweight ya, foam skin saya kita adalah combination oily skin dan aku kulitnya tuh lebih ke sensitive so ini sebenernya cocok banget calm down apalagi kalo misalnya lagi breakout and then ada iritasi, ini cocok banget skincare lainnya so kita langsung aja with the face wash ini dibilangnya tuh ini dibilangnya low irritant dan juga mild ya, jadi cocok banget buat sensitive skin foam ya dan ini kebanyakan yang calm down seriusnya itu ada melon smell gitu, jadi super fresh kayak apple, green apple green apple smell ini sambil pake di muka super gentle, jadi ini lama-lama ini foamnya jadi soft ya and then busanya ilang and jadi ya sabun is there a tingling effect for you? sedikit? iya it's just fresh aja lah pake ini biasanya kalo kita pake foam cleanser foamnya lama-lama ilang loh ini dari tadi kita gak pake air and it's still there dan ini very creamy ya, artinya gak akan kayak mengeringkan banget so sekarang kita bakal rinse our face with water and then we'll be right back alright udah all clean ini abis cuci muka i feel like my face is sedikit ketarik ya tapi gak yang super super dry menurut aku ini lumayan like neutral type of sabun muka yang very lightweight dan kayak ngebantu aja to calm down the face you know tapi gak overly dry, gak overly stripping but i feel like my face is in need of moisturizer ya jadi mungkin pastinya untuk yang oily skin pasti suka banget sama yang foam cleanser ini, karena your oily skin itu udah bersih banget tapi gak kayak irritated you know, jadi ya cocok buat kalian yang misalnya sensitive skin next step itu toner kita ada ini calm down PHA 3% Soothing Everyday Toner ini tonernya katanya bagus untuk menanangkan kulit dan bagus untuk kayak kulit pusam gitu jadi ini juga ngebantu untuk mengangkat sel kulit mati ya jadi any excess dirt yang tadi mungkin gak keangkat pas cuci muka ini bisa ngebantu ngangkat kotoran dan biasanya kita suka pake kapas untuk apply tonernya you can apply pake tangan juga tapi itu beda fungsinya ya ikutin foam cleansernya masih ada bubble caramelnya it's very fresh selain ngangkat sel kulit mati, tadi kan kita bilang setelah cuci muka, kita punya muka sedikit merasa ketarik ini juga ngebantu untuk hydrate the skin backnya karena ini ngebantu ngangkat kotoran ini bisa menghaluskan kulit juga jadi guntusan-guntusannya bisa lebih sedikit menurut aku yang calm down itu tonernya good everyday toner ya dipake untuk setiap hari karena it doesn't irritate the skin it doesn't do too much atau too little jadi ya buat everyday itu netral banget jadi buat kalian yang misalnya kulitnya lagi ada kemerah-merahan kan kadang biasanya jangan pake toner ya because mungkin bakal irritated kalo misalnya it's exfoliated tapi ini karena very gentle jadi cocok next itu serumnya ini skin pair barrier serum so ini suits and calm redness along with irritated skin barrier ini emang untuk kayak calm down redness dan juga kalo ada irritated skin ini bagus nih ini formula nya tuh lebih watery ya untuk serum tuh lebih kayak water very very lightweight texture cair cair iya jadi bener-bener meresap ke kulit instantly dan menurut aku ini cocok banget buat kalian yang kulit oily karena ga overly sticky cepet banget menyeram ke kulit so buat kalian gampang oily ini bagus sih jadi apalagi kalo dipake untuk di pagi hari ini lebih enak sih of course kalo yang lebih kalo day night aku lebih suka yang pake lebih thick iya tapi kalo buat during the day apalagi underneath makeup ini sebenernya pas banget ya but it's still effective very lightweight dan cair tapi masih effective karena nih abis udah dry down jadi you can feel the tackiness of the skin dan kelembapannya ada banget sih dan selain ini dapet menenangkan kulit ini tuh juga ada patented formula ingredient calm down ingredient yang bisa ngebantu improve skin barrier dua kali lebih cepet jadi subtle banget nih skinnya dan semua produk di lain ini tuh aman banget buat kalian yang acne prone skin jangan risau it won't cause breakouts tadi face wash and tonernya ya kita bilang ada smell of that melon apple scent tapi untuk serumnya ini fragrance free jadi tadi ga ada baunya sama sekali kok i think i think that yang cleansernya itu emang kayak oil stripping ya so it really cleans your face last step itu adalah moisturizer ini adalah calm down skin pair or cover cream moisturizer ini juga sama ga ada baunya dan ini ada tutupnya comes with a spatula muka udah moisturize ya tadi feeling ketarik itu udah ga ada lagi sama sekali moisturizer-nya formula-nya I like the serum juga very lightweight banget ya gampang banget menyerap ke kulit bukan kayak thick cream gitu creamnya tuh lebih kayak cair tipenya bagus buat kulit iritasi jadi mungkin buat kalian yang kulitnya kemerah-merahan because of acne atau misalnya kalian abis laser abis facial cocok banget untuk menenangkan buat aku ini texture-nya very interesting ya sebenernya kayak it's very soft kayak cair a bit creamy tapi i can feel kayak ada smoothness texture-nya kayak it's soft banget sih kulitnya langsung very very soft kalau seharian aku pakai ini moisture-nya kelembapan di muka tuh masih ada like you can still feel the softness of the face and the moisturizer on the face jadi moisturizer ini sangat menjaga dan mengunci kelembapan banget ya tapi juga penting ini gak clog your pores which is very important buat kalian body-body besar juga hydrating but not pore clogging kita akan show you a before after yang setelah pakai cleanser dan setelah pakai everything else sampai moisturizer beda banget ya mukanya tuh lebih kayak fresh iya moisturize dan healthy iya sehat banget keliatannya kayak panggaman kita pakai skincare calm down series set ini yes it does the job untuk melembabkan kulit untuk moisturize tapi it doesn't overdo it juga menurut aku so buat kalian yang sebenernya kulitnya yang kering sekali mungkin you would need something yang lebih melembabkan yang lebih moisturizing tapi buat oily skin sebenernya ini udah oke banget sih it's fine pengalaman aku pakai ini tuh aku kalau misalnya breakout I like to squeeze my pimples ya dan kalau misalnya pecapsi jawat kulit tuh menjadi merah dan irritated dan kalau misalnya lagi iritasi aku gak suka pakai produk yang too much active ingredients atau yang bikin perih karena you will make it lebih merah lagi jadi yang aku suka tentang produk ini is that karena it's very lightweight gak kebanyakan ingredients it's just a simple everyday skincare aku ngerasa tuh pas lagi iritasi mukanya tuh cocok banget pakai ini karena gak add to that rightness tapi it calms it down ini these two really go hand in hand together karena tumi ini very it strips your oils yang cleansernya jadi jadi very gak terlalu kering tapi it feels very tight setelah pakai cleanser ini tapi karena ini ada claim which works yang menjaga dan mengunci kelembapan jadinya moisture-nya dari yang the tightness you feel itu balik lagi dengan ini so it goes hand in hand together aku ngerasa buat kalian yang gak suka pakai produk yang too many ingredients yang complicated tapi just want a simple skincare routine yang gak bakal bikin kulit kalian iritasi just like a simple skincare routine aja sih ini cocok banget sih and for kalian yang lebih ke oilier skin dan kalau aku pakai seharian mukanya gak over oily tapi what i notice is i can still feel the moisture on my skin kayak sekarang aja kita udah ngomong untuk berapa kayak 5 sampai 10 menit like a few minutes later i can still feel it on my skin the moisture so buat kalian yang kulit sensitive lagi ceri everyday skincare you should check out the calm down series dari something something punya so many different series for every single skin type sih jadi kalian bisa ketemuin itu ya kita langsung aja cobain set ya so ya itu pengalamanan pengalaman kita dan juga review kita untuk something punya calm down series mudah mudah kalian enjoy this video if you have any questions just leave a comment down below and hope we see you on the next one bye sabachati